Setelah Mahkamah Kehormatan Dewan akan melanjutkan sidang etik dugaan pencatutan nama Presiden oleh Ketua DPR Setia Novanto pada Senin pekan depan. Namun pengacara Setia Novanto mengklaim pihaknya belum menerima surat undangan dari MKD. Setelah Menteri ASDM Sudirman Said dan Presiden Direktur Freeport Indonesia Maruf Syamsuddin, MKD juga akan menghadirkan Ketua DPR Setia Novanto sebagai pihak yang diadukan. Pengacara Setia Novanto Firman Wijaya mengklaim belum menerima surat pemanggilan dari MKD. Namun Firman menegaskan Setia Novanto akan bersikap kooperatif. Sementara itu terkait sidang etik yang berlangsung selama dua hari, Firman Wijaya mempertanyakan keabsahan rekaman pembicaraan yang sudah diperdengarkan di majelis sidang. Menurut Firman rekaman itu tidak layak menjadi alat bukti karena hanya berupa soft copy, bukan rekaman asli. Pembicaraan yang mulia, sebentar-sebentar yang mulia. MKD sudah menyatakan secara terbuka, ini soft copy. Dimanapun soft copy itu, kopi itu tidak menjadi sebuah bukti. Apalagi kalau melalui sebuah proses identifikasi. Potongan-potongan yang menunjukkan ada perbedaan antara transkrip dengan rekaman, Yang kami duga, ini bagian dari upaya untuk menyudutkan Pak Setia Novanto. Sehingga hemat kami, bukti ini tidak layak. Secara prosedur formal hukum maupun secara kualitas, originalitas, relokansi, akurasi, jauh dari apa yang dituduhkan di dalam pengaduan Pak Sudirman Syed. Terima kasih.